Halo mas Tiga Ya Ciluk banget Tosnya mana tosnya Iya Terbaik Yes, yes, yes Lari telinganya kesini nih Pak Gajar Lari Jom saya ulu mas Jom saya mas Kita Nanti agak mulai uruan Nih Pusinya 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 Ini tadi lagi Nyontohin ini mas Tapi ini pusinya juga adaptasi ini Karena sustainable ini adalah Ecoprine Jadi udah dapet Nah tadi udah ada inovasi dan adaptasi Adaptasinya adalah sustainable Berikutnya terakhir adalah Sekolah Dan kalau G20 dipilih di Bali ATF ini dipilihnya di Jogosemar Silahkan buat sampai 5 Februari Polo Digunakan sebaik-baiknya untuk promosi produk-produk MKM Terus tadi juga karami tadi ditampilkan Pokoknya kita ingin Menggunakan Kesuksesan G20 Saya ingin memberi ini Karena Presiden Biden waktu meninggalkan Indonesia Bersalaman sama saya menyampaikan Mr. Finister Indonesia punya keindahan alam Punya masyarakat yang ramai Punya sumber daya alam yang melipat Tapi dia terakhir Mention Polo Indonesia sekarang Memiliki Indonesia Kemimpinan untuk Memberi solusi kepada dunia Jadi tahun depan Semalam Ketika kita Mentor Kita merasa sulit Iya pak Ini the power of Nekan Padahal aku Yoratekon begitu Nekan tenanan gitu Ingat ya Bapak Ibu Isin saya Anda semua punya bakat pertanyaan Tapi dipenduk terus Nah coba sekarang bakatnya di luar Lalu bagaimana pertanyaannya Kalau saya sebagai ibu lus Sebenarnya aku fasilitasnya aja Panjirnya kan berdua enak Nanti akan bertemu tiga hal Yang pertama Ketemu tiga hal persoalan Yang pertama adalah Saya sebenarnya bisa imita Bisa imitu macam-macam Satu Dua Hei 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 Satu ternyata Dia punya pengetahuan Pernah semua dokter Jurusan Diabetes Komunitis Ya Allah Ya Allah Nah setelah itu Dikluarkan Dalam kondisi Kefefe Ngerti ya Maka sebenarnya Ada Kemampuan Jadi kalau kita bicara Product knowledge Ini pengetahuan Produknya ini Ibu ini tahu Ini hanya butuh minyak boleh Beli dikit Bumbunya beras Terus kemudian Beli kacangnya sedikit Terus kemudian beli Kacangnya sedikit Terus kemudian beli Epo Gero Ya keterampilan Data lenta Dari ibu ini Untuk buat ayat Dan laku Kemudian yang kedua Setelah bisa membuat produk Biasanya Dia akan punya problem Bagaimana cara memasarkan Yang tradisional itu Dengan tetangga Kiri kanan Tentangga kiri kanan Nanti berikutnya adalah Kalau adanya banyak Butuh modal Wah Sampai hati Ibu tadi mbak Haaah Ibu segitok Ini lagi Rai-raai Kangen modaling Nah dari situ Bapak ibu Setelah ada produk Nole Sebenarnya Sudah bagus Sudah ngerti Maka kemudian Ya Semudan Setelah akses modal Ada siapa yang mendampingi Inilah Kemudian Pak Menteri punya banyak program Kami punya banyak program Kadang-kadang kita minta kampus Untuk mendampingi Kemudian Hasilnya Ya sudah ini Kita pamerkan Bahkan ketika Kebejakan Beri Jerman Katakan 40% dari anggaran kita Untuk membeli produk KM Maka Dan saat itu sebenarnya Ini tindakan khusus Tindakan Afirmasi Khusus Ya kan Bu Ya ya Sampai Ngomong Gitu Lalu apa Kebetulan kemarin Saya punya program Membuat Semacam O-working O-working Ruangan Untuk Bekerja lain-lain Saya sudah punya tiga Dari Semarang Dari Sulu Terakhir kemarin Kita buat di Bajomas Bidih banget Itu sebenarnya Yang seperti ini Usaha-usaha kecil Kita minta untuk kumpul Kumpul Sharing Seasons Kita uang konsultannya Konsultannya Profesional Pak Menteri Konsultannya Profesional Lebih Dia diajari Tiga Jadi level satu Adalah Betul-betul Mengenali produknya Sampai Kemudian Produknya Ini Ya Dilihat oleh Calon Pembeli Bagus Kumpama Ini produknya Pak Menteri Kayaknya Pak Menteri Enak Pak Menteri Enak Pak Menteri Pertanyaan Keputu Jadi Bosnya Keputu Didesen Mau Merak apa Diberikan konsultasi Sampai Kalau di tempat saya Saya kasih Pertama Sampai Diberikan Hasil desainnya Ya Seratus Hukus dulu Gratis Setelah itu Anda bisa tumbuh Enggak Didampingi Ya Setelah bagus Kita berikan alatnya Kalau enggak Berbasis bagian komunitas Mari kita bantu Alatnya Sudah jadi Ya Silahkan Di Apa Dibuat sendiri Yang berikutnya lagi adalah cara menjual Gitu kan Kalau jualnya masih Di pintar tangga Ya nanti Hanya segitu Ya Ada cara memulai Kita bekerjasama Dengan marketplace Pak Menteri Kita undang Mereka Mereka mendampingi free Bahkan Dikasih Pelatihan Bagaimana Cara Memotret Produk Lighting Ya Kameranya Kameranya Yang SLR gitu Yang kecam-cam gitu Disumbang oleh mereka Tapi kemarin saya usulkan Agar Mereka dilatih Pak Menteri Menteri Pake handphone Betul Karena di handphone itu Sebenarnya ada Fasilitas Pemotretan Yang Juga Jatuh Cuman kita gak pernah tahu Itu aja Nah itu pemotretan Setelah ini semua Sudah bisa sampai hasil Akhirnya dijual Yang kedua Yang kedua Dilatih Peminduluan 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 Ini jatuhnya beliau Sekolahnya seperti itu Itu Jadi kalau ada duit itu ya Yopulaan Jukur Kokono Bunyumbang Yopokono Layak Yopokono Yang kedua Yang kedua Maka kalau kemudian ini berkembang Gak boleh Mesti ada Pencatatannya Dicatat Yopokono Yopokono Jadi Pengaman kami seperti itu Maka kalau kemudian kemarin teman-teman ini merasakan situasi sulit Dan kemudian bisa recover Bisa bangkit Nah kebangkitan dari Bapak Ibu Ketika punya produk yang bagus Harus berkolaborasi dengan kita Nanti kita jokur-jokurkan Betul Pemotretan Ini bagian ini banyak 30 ribu Oke 10 10 10 Seorang 10 Ketika Gitu 15 Beropet Ya Terima kasih Coria ini Berbit Berbagaimana Berbit Nah Sampai 20 Aku Sehat Tapi Pada coba kamu disini coba ini apa ini harus dibuka harus dibuka ya ini apa otas ini kak sandi ini jendela dia oke belpon sudah PRT ada semua halal berarti kan yang untuk sirup-sirupnya ini sudah berburu tapi ini berburu malah lorokan oh sudah jokah oh iya apa lagi cek kopri udah oke oh ini api yang rasa noga gue ini cilapapur itu apa itu gudang 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 mangar frozen ya ini black garlic honey lagi nadu ini kasiannya apa suka rokok minum ini ada yang suka rokok gak ada gak ada bakal aku bikin awet kuda aku mobil berat-berat tetap muanen oke oke apa lagi oh wah ini ini pak sandi sudah mulai dia ini kombinasi ada ecobrain tapi pakai lurek ya ini keren-keren tak ya ya sakura cetane ya oh ini produknya di pijam ya 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 oke nah ini sudah nah ini untuk show show kristian disini ya oke saya kasih saya kasih dua penanya aja sebelah sini satu sebelah sini satu kan gak usah diantar lalu dulu disini ada bu ekor juga disini enggak disini enggak enggak saya nanti mau ada beberapa produk yang saya endorse di depan jadi yang di siapkan oleh panitia untuk di endorse silahkan di depan ada foto boothnya supaya penjualannya yang kata ada riset lagi bu kalau di endorse saya itu naik sekitar 30% saya mau capai kalau kak ganda 65% kesempatan elektabilitas jadi bonggol di depan disiapkan teman-teman yang konekut buju disini karena nanti oh iya saya kemenin buju oke bonggol terima kasih saya kasih tepul tangan buat kak Sandi siapa nanya iya 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 sampai saya mas kerizu iya iya cekat cekat ibu siapa namanya ini mau tanya penyanyi kan perkenalkan pak nama saya ia saya issue iya saya labu kuning iya waluh iya pertanyaannya Pertanyaannya bisa dibilang Ini permintaan pak Yang namanya minta Kalau dikasih Alhamdulillah Yang namanya kemasan itu kan Bisa memberikan informasi kepada semua Konsumen ya pak Mulai dari komposisinya Masak kedaluar sonya Komposis dan lain sebagainya Satu yang jadi kendala saya Kemasan saya itu belum ada Uji nutrisinya pak Uji nutrisi Siapa tahu mumpung saat ini Di UGM pak Saya bisa difasilitasi untuk Mendapatkan uji nutrisi dari tepung Labu saya Oke Bisa kan saya mendapatkan Fasilitas gratis untuk uji nutrisi Tepung labu Boleh langsung dari bu rektor Bisa Alhamdulillah Nanti kalau ada biayanya yang bayar Terima kasih Terjawab ya Terjawab pak Silahkan duduk Terima kasih Sampai ngubungi ada nomor teleponnya ini Mas Ajudan Kuntimo Ini mas ya itu Nomor teleponnya sampai nanti urus Emang di UGM ada bu Ada uji nutrisi Ada Nanti caranya gimana Staffnya bu rektor Sopo Nanti ya Biar sama bu rektor Ya kedua bu Saya Ita Sarifan Alumni filsafat bu Kebetulan saya punya Filsafat Oke Ini mesti angel pertanyaan ini Iya pak Enggak ini gampang soal jualan aja Oke Kan saya punya dua produk ya Eco print sama Apa namanya Ampyang Kebetulan kalau Ampyang itu ada dua Kemasan Satu yang itu Topless Satunya Mika Saya ingin tanya tuh Kemarin Beberapa kali nyoba Pakai standing porch yang Bagus gitu Itu kok gak laku-laku Jadi biasanya di toko yang Seratus piece Habis seminggu Ini nyampe sebulan gak habis Oke Nah itu enaknya kita gimana ya pak Berarti silat ya Antara menyesuaikan Trend ya Biar kemasannya bagus Kayak teman-temannya Atau tetap Dengan kondisi Seperti semula Tapi penjualan cepat Oke Terus kemudian Saya juga sebenarnya Ingin dapet apa namanya Fasilitas ke ibu ini Uji itu nutrisi Bu Ova Kalau bisa Melu-melu Spesial lah pak ganjar Itu alumnya Iya iyalah Langsung Ibu-ibu ingin ini Ternyata tambah negas Siapa di ruangan ini Yang suka Ampyang ngacung Itu teman-teman KGM Suka semua pak Oke Ya sudah itu aja Suruh beli kok repot banget Ya Ya coba Yang gak laku yang ini Iya Yang ini Iya Bapak ibu saya minta feedback Kalau dari produk ini menurut anda kurang bagusnya apa Ngacung Sama yang standing post pak Ayo kurang bagusnya apa Kritik-kritik Review Review Ini kurang bagusnya apa Bagus yang ini atau satunya apa mbak tadi Mika tapi adanya di pasar kangen pak Mika yang ini plastik Itu toples Plastik mbak Iya tapi toples Sama standing post kemarin Nah standing postnya udah saya skip Karena gak laku-laku Oh karena gak laku Ya harus digantiki mbak itu Iya ya Ya sudah Ya sudah sudah di jawab Gini pak Kalau ikut pameran Kan sering di kritiki Terutama kalau ketemu bayar Mbak ini mbak diperbaiki kemasannya Oke Saya kalau perbaiki Sampai tinggal dimana Saya magelang pak Magelang? Nah bisa kalau di Jawa Tengah Iya Oke jendengan nanti juga sama Ke dinas kooperasi UMKM nya Nanti kita punya workshop Di sana Terserah jendengan mau kemana Boleh ke Solo yang dekat Ke Semarang juga boleh Ke Purwokerto silahkan Kita punya workshop untuk Jendengan diskusi soal design Soal packaging Designnya seperti ini Packagingnya seperti apa Ya Kalau nanti jendengan punya komunitas Artinya punya kelompok Bahkan itu bisa dibantu mesin Beres lah Iya Selamat siang Perkenalkan Kenapa? Saya Wijaya Saya menanyakan Kepada Bapak Ganjar Pak Wijaya Asalnya dari mana? Saya Jogja Pemerhati UMKM Pemerhati? Oke Saya yang menanyakan Yang pertama Bagaimana strategi dan usaha Pemerintah dan para UMKM Menghadapi resesi Dan inflasi yang tinggi Di tahun 2023 Besok Oke Yang pertama Produknya dijual Pemerintah membeli Yang tadi saya katakan 40% 40% dari APBD kita ada Maka saya mengajak UMKM kami Masuk di katalog lokal Ya Clear ya? Yang kedua Apa harapan dan tantangan pemerintah Kedepan untuk memajukan dan Mesejahterakan para UMKM di Indonesia? Tantangannya jualannya sulit Harapannya laku semua Kemudian apa saja program dan implementasinya Untuk membantu dan memajukan para UMKM tersebut? Mereka dilatih suruh datang Kita kasih fasilitas Ya Mau pelatihan boleh Kurang modal kita kasih Saya punya Bank Jateng Bank Jateng itu punya suku bunga yang cukup rendah Mau pakai yang model kuru boleh 6% Ada untuk yang namanya kredit millennial Bunganya 2% Setahun Sebenarnya saya mau gratiskan Tapi biar ada effortnya Gitu ya Dan itu bisa bertemu Dan nanti tidak hanya dikasih kredit Tapi dapat pendampingan Tapi satu serius Kalau cuma iseng-iseng gak Maka saya katakan yang pertama tadi Product knowledge nya mesti diketahui Maka assessment awal itu kita lakukan Maka kenapa kami membuat tadi hetero space Yang saya katakan Coworking space nya itu Mau yang di Semarang Mau yang di Solo Maupun yang di Banyumas yang baru Mereka kita lakukan Kadang-kadang gini pak Setiap tahun kami punya Namanya hetero fall start up Hetero fall start up itu Semacam festival bu Kita Apa Lombakan Start up start up Se Indonesia Dari Jawa Tengah Dulu saya hanya main di Jawa Tengah aja Tapi karena kemudian saya dimarahi Anak-anak muda itu Pak masa dari luar Jawa Tengah gak boleh Ya boleh gak usah marah Terus kemudian datang Dan betul Ternyata juaranya dari pelosok-pelosok Ada yang sushi printer Ada yang tadi model home care Tadi itu Tapi pakai aplikasi Bahkan yang di Banyumas itu sekarang Keren banget Ngelola sampah Dan Sudah mulai menghilangkan Tempat pembuangan akhir Banyumas Bagus banget Kemarin bupatinya paparan Ke Mesir Ini contoh aja Yang itu juga kemudian Dilombakan Dilombakan Jadi model-model Pendampingannya seperti itu Maka Saya gak tau ya Disini pernah ada yang ikut Ada follower IG saya gak ya Kalau ada ngacung Ada ya Pernah ada yang ikut di Lapak Ganjar gak Oh pernah ada yang ikut Lumayan Satu dua Saya hari Sabtu minggu jualan Hanya memanfaatkan follower saya Gak banyak Cuma lima jutaan Dari situ kemudian Kita jualan Kalau hari Sabtu begini Lapak Ganjar Agendanya adalah Lowongan pekerjaan Kalau hari Minggu Saya endorse UMKM Dan itu persis seperti Pak Sandi tadi Ternyata ketika kita endorse Penjualannya bisa naik Bahkan sekarang sudah ada Beberapa yang di order Luar negeri Jadi sebenarnya Memanfaatkan teknologi digital Ya ini menjadi Ekstra kulikuler Nah sekarang Lapak Ganjar sudah punya Akun sendiri Dan sekarang Ada orang artis Namanya Pepi Yang disini punya Jenggot panjang itu Sekarang dia mencari Mereka Yang sukses Dan kemudian Dia upload Kemudian Diwawancarai Ini menjadi kisah Inspiratif untuk UMKM Jadi kita tidak bisa Biasa-biasa saja Jadi Menghadapi 2023 Ingat Pasar Indonesia Sendiri Besar loh Jangan salah Karena yang makan Ampiang tadi Sebagian besar Orang kita Maka suruh dia Makan Ampiang Banyak-banyak Gak apa-apa Kalau nanti sakit gula Biar diperiksa Budokter Nanti dikunjungi oleh Homecare tadi Itu ya Lebih baik sehat Terima kasih Bapak Ini ayam goreng saya Tempatnya ada disini Dan ini enak sekali Sayang kan Gak memanfaatkan itu Gitu Jadi ibu tadi Bagus ini Ini yang Kesini kan langsung Dapat rezeki ini Nah itu memanfaatkan itu Ibu ngapain Mau tanya pak Oh ya silahkan tanya Eh contoh Apa namanya Sukesti Nuswantari Sukesti Pernah kuliah di UGM juga pak Pak Kota Sastra Sastra apa Sastra Indonesia pak Sastra Indonesia lulus Gak lulus Gak apa-apa Tetap kagama Berakhir sampai Skripsi pak Terakhir skripsi Skripsi ya Lah kok gak dilulusin Lah karena ada Satu anak Dua anak Tiga anak Jadi macet Gak apa-apa pak Saya tetap Exist sebagai pelaku UKM Nah ini Produk saya Kok saya aku Sajarin ya Kok urusan skripsi Mungkin mau loh Kok ya terus Menggawain Kenang UMKM Mesra Popo Apa mau ditanyakan Produk saya Kripek Koropedang Kita pernah ketemu Kanogiri Jawa Tengah Yodesone Praci Singoduten pak Belakang terminal Indok Belakang terminal Iya Dan terminalnya pindah Ini yang baru pak Oke pertanyaannya pak Pertanyaannya Yang pertama Kemarin Tiga Tiga minggu yang lalu Ada salah satu asisten pak Ganjar menghubungi saya Bu Kesti Minta serlak Pak Ganjar Mau main ke rumah Bu Kesti Nah ini saya nagih Jadi apa enggak Sampian itu Punya UKM Bermasalah Atau Dep kolektor Nanti kalau saya Kewonogiri Tak tengok Oke pak Siap Jadi Untuk Kripek Koropedang Ini Apa hebatnya Kripek Koropedang Ini biar semua tahu Oh ya Oke Kripek Koropedang Ini merupakan Substitusi dari Kedelai Jadi Kandungan gisinya Semua itu Hampir sama Dengan Kedelai Kemarin Tahun yang lalu Kami sudah pernah Konsultasi di Fakultas Teknik Pertanian UGM Untuk memberikan Penilaian tentang Koropedang Dan alhamdulillah Hasilnya Bagus Dan ini juga Bisa menjadi Salah satu Solusi untuk Penanggulangan Stunting pak Sip Karena Apa Kripek Koropedang itu Bisa ditanam Menjadi tanaman lokal Bahkan bisa tumbuh Di daerah-daerah Yang tandus Atau tidak subur Jadi Ini bisa untuk Tumpang sari Bisa untuk Tanaman Sampingan Di samping Tanaman pokok yang lain Bahkan Kalau di Wonogiri Ini bisa untuk Menanggulangi Hama kera pak Disana Banyak petani Mengeluh Bu Saya sudah Tidak mau Tanam apa-apa Kenapa Karena setiap tanam Didahului kera yang panen pak Oh Bati keranya bagus Tanam pisang Didahului kera Tanam Apa Padi didahului kera Kacang didahului kera Nah Sementara Untuk koropedang ini Kera tidak doyan pak Karena Koropedang itu Mengandung Sianida Gaya banget Kera nya ya Iya Koronya Sombong Dia gak mau itu Alhamdulillah Petani di Wonogiri Akhirnya bisa merasakan Panen Dengan hasil yang Bagus Karena Loh Ternyata Tanamanku aman Tidak dijarah Sama kera Jadi alhamdulillah pak Ini bisa menjadi solusi Bagi petani-petani Di Wonogiri Dan ini menjadi salah satu olahan Dari pasca panen koropedangnya Oke terima kasih Cukup panjang ya penjelasannya ya Pak Incip Oh Incip Berapa harganya Harganya 10 ribu 10 ribu Tunggu aku Satus Saya disini sebagai Bukan sebagai peserta pak Jadi Bukan jualan Cuma Ikut Workshopnya ini aja Sampai gak perlu duka pora Bawa cuma 5 pak Biar tak tunggu KB Saya tunggu ke Wonogiri loh pak Ada yang pernah makan koropedang Belum Makan pedang Makan korop Eh Bapak Ibu ini Ini menjadi perdebatan panjang Delay kita itu impor Kita nanam sendiri masih kurang Tapi kita punya koropedang Tapi gak pernah dipakai Dan tadi Bu Mutmainah tadi sudah Membuat ini dengan sangat bagus sekali Lihat ini Kripek tempe Koropedang Cokordang Iya Iya Kacang koropedang Bungkusnya bagus Pernah ngisi Pernah ngisi ibu Terek Itu man jaluk kali ini ke bagusnya di Bunga Promo Ya Udah ya Saya disini tidak bertanya pak Saya mau promosi KGM Oke apa itu KGM KGM Keluarga Gajah Mada Mandiri Keluarga Gajah Mada Mandiri Jadi isinya Yora berarti KGMM dong Keluarga Gajah Mandiri Eh Sebenar KGM tadi keluarga Gajah Mada Gajah Jadi satu Gajah Mada Yora Gajah Mada Tidak bisa dipisahkan Kan UGM Universitas Gajah Mada Yora ya UG Enggak Gajah Mada kan tidak bisa dipisahkan Kalau Gajah sendiri Sama Mada sendiri UGM singkatannya apa UG itu ada ke dunia Saya maksa Iya lho ini Jadi KGM ini adalah Organisasi Kagama Sebetulnya Alumni UGM Beserta Keluarganya Oke Jadi Misalnya yang Jadi Kagama itu Hanya Bapaknya Istrinya boleh ikut Anaknya boleh ikut Tetangga Tetangga tidak boleh Keluarga Kecuali kalau istri kedua Itu tetangga bisa Ah jangan gitu Gimana ini Ibu Anda itu Antara menganjurkan Sama peringatan Tipis Kemudian Kami ini Ada 90 Grup BA Oke 90 Grup BA Jadi Masing-masing grup Tiga Anggotanya Jadi anggotanya Kira-kira Sepuluh ribuan Pak Kami berdiri Sudah sejak Lima tahun yang lalu Apura kesel Mbak Ya ada tidurannya Oke Berdiri lima tahun yang lalu Kan kesel ya Berdiri terus Kemudian Dari berbagai grup itu Ada grup kuliner Ada grup saham Ada grup Saham Saham juga ada Ada Jadi Segala macam Bentuk usaha Kami tampung Dan kami Fasilitasi Untuk pelatihan Dan sebagainya Ini berarti Masuk kategori Apa ya Kelompoknya Gamawati Gamawati Gabungan Makelar Waton Badri Salah satunya Itu yang Kelas ke-28 Adalah Kelas menulis Menulis Ya Kelas menulis Nah Kami Sebagian anggota Menuliskan Pengalaman kami Dari sejak Nol Sampai Menjadi Ada yang sukses Tapi ada juga Yang enggak sih Biasa saja Gitu Dan kami Rangkum Dalam buku ini Tadi Ibu Ova sudah Kami berikan Tapi belum sempat foto Saya belum Nah ini untuk Bapak Sini Oke Diwaos enggak Pak Diwaos Kalau enggak diwaos Enggak ada gunanya Jadi Ini judulnya keren Bapak Ibu Woman Brainer Wey Keren It's not only About our Success story But also About our Struggles Wow Ngerti-arti ini Pura Pantes Kui orang Guyu Komentar Ini keren Jadi tidak Cuma cerita sukses Tapi cerita Perjuangan Waduh Hebat Tambah dan doa Gitu Ini keren loh Ibu-ibu Pas Desember Selamat hari Ibu Ini sudah buku kedua Dan nanti akan ada Buku ketiga Keempat Dan seterusnya Terima kasih Terima kasih Foto dulu Pak Terima kasih Kita juga penting Ini diboto Hebat 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 loh Mbak Ya Apa Oh Keti Keluarga Teladan Oh Hebat Bapak Ibu Demikianlah acara ini Mari kita tutup Dengan bacaan Hendalah bersama-sama Alhamdulillah Yorabila Alamin Baik Terima kasih Kepada Pak Ganjar Bu Ova Dan juga tadi ada Pak Sandi Yang sudah Membersamai kita Pada acara kali ini Bisa berikan tepuk tangan Yang meriah Untuk ketiga Pembicara kita Oke Bisa berikan tepuk tangan Yang meriah Selanjutnya Di sebelah sana Ada Ibu Ova Karawitan Kagama Yang akan diserahkan Kepada Pak Ganjar Dan juga Oke Oh ini ternyata Banyak souvenir-souvenir Yang akan diserahkan Kepada saya Coba Satu persatu Yang akan menyerahkan souvenir lagi Angkat tangan Oke 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 Bisa berikan tepuk tangan Yang meriah sekali lagi Terus ingat Pak Oh foto Ya Terima kasih semuanya Sukses untuk semuanya ya Yang sebutnya Terkenalkan Pak ini Kami dari nasami Oke Sami itu produk Kami dari kerja Kami dari tepung Sama mongkak Tepung terigu Sama mongkak Kecampur Iya Yang pernah ada Gerepung Ganti gerepungnya Gerepung mongkak Bisa tepung Gantung terigu Kita cuak Jangan mongkak Yang impor Oke Sukses untuk semuanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di depan tadi Bisa bisa buat duduk Oh kalau ini Ya saat saja Iya Sekedar cuma taruh meja Taruh itu Pak Ini sudah ekspat dulu Penuju Belum Belum Ini kelambi Kelambi apa ini Ini kelambi apa kok Ini kelambi cewek Oh iya 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 Oh ini keranjingan 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 Oh keranjingan Pak boleh minta petani Ya boleh Tinggal mejen Ini potong Maksudnya potong bareng mas Ini dari klon progok Iya Sip keren Ya sudah lah Kamu lagi potong lho Ini mas Ini pegang prodok mas Oh iya Oh iya Oh iya Tidak Ini dari apa fitness Anu ya Akar apa mas Kalo yang ini dari Tairafia Sahi Tairafia Kalo ini dari Mendung 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 Ini yang ini apa nih Ini juga Mendung Iya Iya, ini rumbai, serat alam semua. Sip, ya. Ini racut, Pak. Rancut, ya. Ini satu gini buatnya berapa lama? Satu hari, kira-kira. Sehari? Kayak gini? Itu ngede-ngedeknya kayak? Tuh, kalau ini kita sekitar 20 menit udah selesai. 20 menit. Pak Kanjar, mampir ke pesannya habis ini. Kita mampir dulu, Pak. Mau nikit, Pak. Mampir dulu. Kalau ini bosan, Pak. Kalau di sini dijual saja. Aku nggak tahu buah, nggak tahu. Ini malah besar-besar loh ini. Apa sih, Pak? Apa itu? Waffle, Pak. Waffle? Iya. Terima kasih, Pak. Bajan-bajan. Jadi, baju-baju, kecil-baju ini lupa. Selalu panjang. Size-nya apa? Ini all size. Bisa, Pak. Bapak bisa. Oh, size-nya. Bapak ini panjang. Oh, bisa. Bisa. Bisa, Pak. Selalu panjang. Bisa, ya. Iya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Gila, Pak. Terima kasih. 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 Terima kasih.